Intro Sementara itu pemirsa problema antara Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah hingga dengan saat ini belum ada titik temu untuk kesepakatan damai. Keduanya masih enggan untuk bertemu sehingga pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah turun langsung ke sana untuk mendamaikan keduanya. Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansah bersama rombongan hadir ke Takingon Kopaten Aceh Tengah untuk mendamaikan Bupati Aceh Tengah di rumah dinasnya. Usai bertemu dengan Bupati Aceh Tengah Sabela Abubakar, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah juga bertemu langsung dengan Wakil Bupati Aceh Tengah Firdaus di Desa Mongal, Kecamatan Kebayakan. Kedatangan PLT Gubernur Aceh tersebut merupakan sebuah upaya mediasi untuk mendamaikan kisruh antar dua pimpinan daerah di Kopaten Aceh Tengah tersebut yang mencuat beberapa waktu lalu hingga berbuntut pengancaman terhadap Bupati yang dilakukan oleh Wakilnya sendiri, bahkan Bupati telah melaporkan Wakil Bupati ke Polisi karena ancaman tersebut. Ya malam ini baru pertemuan pertama saya dengan Pak Bupati, dengan Pak Wabub. Ya kita masih mencari skema dan ini tentu perlu proses. Ya butuh waktu kita kulinkan dulu dan ini belum selesai. Belum bisa selesai dengan sekali pertemuan. Nanti kita upayakan lagi. Itu aja ya. Ini perintah main negeri harusnya hari ini, Pak? Enggak, enggak. Mana bisa dipaksa. Bisa dipaksa, Pak ya. Tapi udah ada niat baik, Pak? Karena ini waktu hamat? Ada, ada. Karena ini penyelesaian kekeluargaan, jadi nggak bisa dipaksa. Bapak ada pertemuan dengan Pak Wabub, Pak? Ada. Dari hasil pertemuan PLT Gubernur Aceh dengan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tengah, keduanya memiliki niat untuk berdamai. Hanya saja masih membutuhkan waktu guna mempertemukan keduanya dalam satu forum. Nopairiansah mengatakan proses mediasi ini secara bertahap akan terus dilakukan sehingga kedua pimpinan daerah tersebut kembali sejalan guna membangun Kopaten Aceh Tengah. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Dari Aceh Tengah, Tim Liputan Aceh Tengah.